Musik Saya berada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Marcus Beckley yang menulis making your marriage large. Bagaimana pernikahan itu bisa berlangsung lama karena zaman ini zaman di mana orang menikah baru berapa bulan lalu, tahun lalu ya sudah bubar, sudah cerai, sudah selingkuh. Nah, bagaimana membangun pernikahan yang bahagia dalam jangka panjang? Maka tips pertamanya adalah bangunlah secara pribadi Anda sendiri dalam kepribadian, karakter, integritas Anda, pengetahuan Anda, wawasan Anda secara pribadi. Anda pun harus tumbuh di dalam kepribadian Anda. Kenapa secara kepribadian kita harus bertumbuh? Ya, memang itulah kehidupan manusia gitu ya. Bukan hanya dalam rangka pernikahan, mau sukses, mau bahagia. Ya, dalam hidup ini sebagai pribadi kita harus tumbuh. Tapi kenapa Markus mengaitkannya dalam pernikahan? Karena pernikahan kan bersatunya dua pribadi. Bisa dibayangkan kalau dua pribadi ini tidak bertumbuh di dalam kepribadiannya. Jadi sudah menikah sekian tahun, umur sudah tua, masing-masing kayak anak kecil gitu ya, mengambek gitu ya, tidak dewasa, tidak sabar, tidak bertumbuh kerohaniannya. Wah, ini bisa kayak dua setan tinggal bersama gitu ya. Jadi ya, kalau nggak bubar ya menderita selamanya. Nah, jadi kalau secara pribadi masing-masing bertumbuh dalam hal integritas, dia jujur bisa dipercaya, memegang perkataannya dengan perbuatannya. Dia berkata I love you, dia betul-betul I love you nggak selingkuh. Dia menepati janjinya. Atau dia bertumbuh dalam kesabarannya, kedewasaannya. Ada perbedaan, bertengkar, berantem. Ya, diselesaikan secara dewasa gitu ya. Satu emosi, satu ada kesabaran. Nah, itu membangun kebahagiaan karena membangun kepribadian. Jangan sampai sudah menikah dan masih kayak orang belum menikah, masih kayak orang bujangan, pergi seenaknya, nggak pamit, nggak tanggung jawab, tadian nggak dibayar. Nah, ini kan tidak bertumbuh di dalam kepribadian. Karena itu, bangunlah kepribadian Anda dan nikmatilah pernikahan yang lebih bahagia. Bagaimana membangun kepribadian? Yang pertama, kepribadian yang terdalam dari manusia, yaitu hati nurani atau boleh disebut roh gitu ya. Nah, ini kan hanya bisa bertumbuh kalau roh kita itu punya hubungan dengan rohnya Tuhan. Maka, bangunlah keimanan saudara, bangunlah keagamaan saudara, nilai-nilai hidup saudara berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan iman atas keyakinan, kepercayaan atau agama. Ketika seseorang bergaul dengan Tuhan, maka pasti karakter-karakter yang baik itu akan tumbuh. Kecuali dia percaya pada setan gitu ya. Karakter jeleknya yang tumbuh. Karena itu, bangunlah kepribadian yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua, bangunlah kepribadian Anda lewat pikiran. Karena manusia kan roh jiwa dan tubuh. Nah, jiwa ini kan ada perasaan pikiran. Pikiran ini berbicara paradigma, wawasan. Bacalah buku-buku yang membahas mengenai kepribadian, mengenai karakter. Atau Anda boleh ikut juga camp-camp seminar-seminar yang membangun kepribadian. Tidak harus seminar yang agama. Itu bagian yang pertama. Hati yang terdalam atau roh. Tapi secara psikologis, secara temperamen dasar, secara karakter, bagaimana sebuah kepribadian bisa dibangun, itu akan sangat membantu bagaimana seseorang bisa mengembangkan dirinya. Yang ketiga, maka untuk membangun kepribadian ini, milikilah komunal yang tepat. Karena bagaimanapun juga, teman lingkungan itu mempengaruhi bagaimana seorang pribadi bertumbuh. Kalau Anda punya teman tukang gosip, ya nggak lama lagi, Anda pandai banget menggosip. Anda punya teman yang lucu, yang mudah bercanda, eh lama-lama Anda pendiam sekalipun, Anda orang yang galak, kasar sekalipun, Anda mulai pandai bercanda. Nah, ketika Anda berjumpa dengan orang-orang yang karakternya dewasa, punya tujuan hidup jelas, bertanggung jawab keluarga, anak dengan baik, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, wah, tiba-tiba Anda terseret ke arus yang baik ini, dan kepribadian Anda menjadi bertumbuh. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toraja. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!